Halo semuanya, balik lagi di channelku dan masih di rumah aja Jadi berhubung video ini juga belum pernah aku upload sebelumnya Jadi aku mau share ke kalian mengenai trip aku ke Inggris tahun 2018 Kalau gak salah ya, ya 2018 Desember Oke, jadi sebenernya waktu itu tuh aku ke Inggris dalam rangka pernikahan kakak sepupu Jadi kakak sepupuku ini menikah dengan orang Jerman Tapi tinggalnya di London, Inggris Jadi pesta pernikahannya pun juga diselenggarakan di Inggris Nah, waktu itu aku kesana waktu Desember ya, bulan Desember 2018 Dimana itu lagi high season gitu, jadi lumayan mahal tiketnya Tapi ya berhubung dibayarin ya, jadi kita mah hayu aja berangkat gitu Karena kalau gak dibayarin juga aku rasa gak mampu gitu untuk sana Jadi tiketnya sendiri itu pakai maskapai KLM Itu karena bulan Desember harganya lumayan mahal ya, itu sekitar 13 juta waktu itu Dan belum lagi ngurus sisanya sendiri itu kalau gak salah 126 USD Jadi mungkin sekitar berapa ya, 1,5 juta kali ya waktu itu Oke, karena waktu itu memang gak niat bikin untuk video Youtube ya Makanya aku cuma masukin aja semua video yang aku punya Yang aku ambil di Inggris Nah, jadi ini tuh waktu itu aku naik bus Jadi kalau di Inggris tuh kan busnya tingkat 2 gitu ya Semuanya, hampir semuanya Nah, ini aku duduk di lantai 2-nya Sambil menghadap langsung ke jalan gitu Jadi bisa langsung melihat si TV gitu Sorry ya, tapi aku tuh lupa ini tuh harga tiketnya berapa Karena kan emang langsung top up-top up gitu loh Kayak ya ikat di sini ya Jadi langsung top up berapa Nanti tap-tap gitu Nah, yang ini itu Ya bisa dibilang di center kotanya Yang maksudnya di tengah kotanya Dan memang tempat banyak turis juga gitu Ini sorry aku juga gak tau ini sebenernya gedung-gedung apa Tapi kayaknya kalau di Jakarta itu macam kota-kota tuanya gitu kali ya Jadi kayak bangunan-bangunan pemerintah gitu Nah, ini itu lagi pergantian penjaga gitu Jadi setiap pergantian penjaga di Inggris itu Penjaganya tuh kan pakai kuda gitu ya Nah, biasanya kayak ada upacara Bukan upacara sih Sebenernya memang sudah menjadi rutinitas mereka Cara pergantian penjaganya tuh seperti ini Dan biasanya ini juga menjadi salah satu atraksi turis gitu ya Jadi pada nontonin gitu Nah, ini ya yang paling terkenal ini Adalah Big Band Big Band Inggris Cuma sayangnya waktu itu lagi renovasi Jadi gak keliatan bagusnya gitu Ketutupan semua Nah, ini Biang Lala Yang terkenal di Inggris Itu namanya London's Eye Disebutnya ya Dan ini ya menjadi suatu pemandangan yang emang gak bisa didapetin di Jakarta ya terutama gitu Maksudnya Sungainya yang cantik gitu Nah, ini juga masih di sekitar-sekitar situ Kita Aku sama tantaku keliling-keliling aja sih untuk kalian lihat Dan memang bangunannya itu sih yang bikin takjub lah Oke, nah terus ini tuh gedung gede banget gitu Yang merupakan bagian belakang dari Big Man tadi tuh Nah, ini ada demo juga kebetulan Kalau gak salah Waktu itu lagi dimoyang Brexit-Brexit itu loh Nah, ini disebutnya Kalau aku gak salah ya Ini tuh Palace of Westminster Yang merupakan Tapi disebut juga Parliament Building gitu Jadi mungkin semacam gedung parlemen gitu ya Dan ini tuh karena saking gedenya jadi Kalau foto tuh gak muat semuanya gitu gak keliatan Nah, oke Berikutnya nih ada Istana Buckingham nih Yang kalian sering lihat di film-film bule gitu ya Nah, ini tuh merupakan tempat kediaman dari Ratu Inggris Tapi juga dijadikan tempat untuk event-event penegaraan Terus tempat menyambut tamu gitu ya Dan tempat wisata juga pastinya ya Nah, ini tuh adalah station ya Sorry, aku lupa ini nama station ini Pokoknya salah satu stasiun kret api terbesar lah gitu Di London Dan kayaknya sempat dijadiin tempat syuting Harry Potter juga deh Nah, terus ini tuh adalah Tower of London Meskipun katanya tujuan utama dibangunnya Bangunan ini itu untuk dijadikan istana yang megah gitu Dan sebenarnya maunya difungsikan sebagai kediaman resmi kerajaan Tapi kalau sekarang ini sih jadinya museum ya gitu Jadi isinya tuh adalah berbagai sejarah dari kerajaan Inggris gitu Jadi disini tuh isinya macem-macem ya Ada kayak pakaian-pakaian perang gitu Cuma memang dalamnya gak boleh foto Nah, ini tuh adalah pemandangan dari Tower Bridge London ya Jadi ini aku ngambil dari Tower of London Dan dari situ ini yang aku lagi shoot ini tuh bisa kelihatan Tower Bridge gitu Nah, ini adalah pemandangan malam hari ya Aku sempat salah kira aku pikir itu namanya London Bridge Tapi ternyata itu adalah Tower Bridge gitu Nah, terus ini adalah salah satu tempat kesukaanku juga nih Yaitu namanya Camden Market gitu Jadi tempat belanja-belanja lah Jadi buat ibu-ibu yang suka belanja Pasti suka banget Nah, ini jadi tempat untuk kalian beli oleh-oleh juga sih Karena harganya juga miring-miring ya gitu Kayak pernah-pernah gantungan kunci segala macem Tapi ya meskipun kalau kalian lihat itu Made in China juga sih kebanyakan Cuma ya nggak apa-apa lah ya Karena kan lumayan kalau beli oleh-oleh Nah, jadi di Camden Market ini asik sih menurutku tempatnya gitu Karena banyak yang dilihat Terus ada kayak ya cafe-cafenya juga banyak ya Nah, ini karena waktu itu memang lagi winter ya Cuma memang tidak ada salju Jadi kayak ada salju buatan gitu sih Pas lagi disemprotin gitu Itu sih dari ya busa sebenernya Nah, ini tuh lagi hari pernikahannya kakakku nih Kakak sepupu Nah, ini lagi otw ya Mau ke Ini tuh kayak Kalau disini sih mungkin KUA ya disebutnya Jadi kayak dilaksanakan pernikahannya itu Kayak di KUA-nya gitu Ya, kalau orang bule kan memang lebih simple ya Nggak kayak Indonesia tuh ribet gitu Ada Ada inilah Inilah Terus ada upacara inilah Itulah gitu Kalau disana juga baju kakak suupu Pokoknya juga simple gitu Pokoknya ya bule banget deh Tapi tetapnya orangnya pakai sanggul Untuk mencerminkan ya budaya Indonesia-nya gitu Nah, jadi dari jajetnya KUA itu Ini kita tuh menuju Ke salah satu hotel sih Nah, disitu di Dimana dilaksanakan kayak makan-makannya gitu Resepsi makan-makannya Nah, ini jadi menyewa satu bus gitu Bus dua tingkat Jadi sebenernya ada dua tingkat Nah, terus Jadi sekalian diajak kayak jalan-jalan Meskipun ini sebenernya sumpah dingin banget Pas lagi dingin banget Dan Aku nggak pakai kos kaki waktu itu Nah, itu lumayan lama gitu ya Muter-muternya Mungkin sejam ada Kayak aduh mana ini Kenapa nggak nyampe-nyampe Karena kaki juga udah dingin banget kan Karena pakai selop Begonya nggak pakai kos kaki Kaki waktu itu tuh Nah, terus ini aku juga sempat mengunjungin Salah satu Bukan masjid ya Sebenernya kayak Islamic Center gitu Di daerahnya mana Aku lupa nanti coba aku tulis ya Di sini Gitu Jadi, di situ ya ada Sekolah agamanya juga Gitu ya Gitu ya Nah, terus ini tuh adalah Teater Jadi, kalau di Inggris Kalian juga banyak kayak teater-teater gini ya Nah, ini aku diajak nonton Teater judulnya Mamma Mia Gitu Sama budi aku Dan ini tuh bener-bener tinggi banget Ada berapa lantai tuh Empat apa ya, kalau nggak salah Dan itu aku ngeliat itu juga dari Wah, bawah banget gitu Bener-bener Ngeliatnya ke bawah banget Nah, jadi Selain London Daerah situ Aku juga pergi ke daerah yang rada pinggiran nih Jadi, rada Pedesaannya itu namanya Canterbury Karena aku liat-liat di Google ini tuh Pemandangannya tuh Bagus banget ya Jadi, masih yang kayak Rada daerah pinggiran gitu Dan ini salah satu yang aku seneng banget Ini tuh bisa ngeliat Apa, sungainya Terus di deketnya tuh ada taman Dan ini tuh Namanya itu Westgate Canterbury Jadi, kalau kalian Google Pokoknya Google aja Westgate Canterbury Jadi, itu sebenernya kayak Salah satu gerbang Salah satu gerbang terbesar juga Nah, di sekitaran Westgate-nya itu Meskipun sebenernya Westgate-nya sih cuma Gerbang doang ya Tapi, di sekitaran itu ada Taman Ada sungai nih Dimana bebek-bebek berenang gitu ya Dan Enak banget sih Untuk jalan-jalan sore gitu Sambil menikmati pemandangan Terus, masih pengen banget ya Berlama-lama jalan Terus duduk di tamannya gitu Sambil ngemil-ngemil Cuma karena waktu itu memang ditungguin Sama keluarga juga Jadi, gak terlalu bisa lama-lama Cuma, aku seneng banget sih Yang suasana kayak gini gitu Kan udah malah adem Enak kan Ini bisa juga diliat ya Ada burung-burungnya terbangnya Bagus banget Jadi, ya seneng aja Ngeliat alam gitu ya Alam dan pemandangan yang emang Kayaknya gak bisa aku dapetin gitu Di Indonesia ya Karena bangunan-bangunannya juga Gitu Gue seneng banget ya Ini bener-bener tempat yang paling aku Favorit Gitu, sama disana Nah, terus di Canterbury itu Juga ada namanya Canterbury Cathedral ya Jadi, ya gereja Gereja katedral gitu Di Canterbury Jadi, merupakan Gereja tertua juga ya Dan sangat terkenal di Inggris Dan merupakan salah satu Situs warisan dunia UNESCO nih Katanya Dan ini tuh memang Arsitekturnya tuh Parah Keren Abis Bener-bener Wah, bener-bener Takjub banget sih Ngeliatnya gitu Dan karena saking Memang besarnya ya Jadi, yang bikin takjub tuh juga Selain ukiran-ukirannya Dan besarnya itu juga sih Jadi, ini juga Dijadikan sebagai tempat Wisata ya Tentunya Makanya aku juga bisa masuk Nah, kenapa aku kesini Karena aku liat tuh kayaknya Kok kayak ada tempat yang mirip Sama tempat syutingnya Harry Potter Gitu ya Nah, terutama yang di bagian sini nih Itu kayaknya aku inget banget Ada adegan Harry Potter Yang siswa-siswanya itu Murid-murid tuh lagi pada Ngumpul gitu kan Di Outdoor ini Dan lorongnya ini tuh juga kayak Gak tau kenapa tuh Kayaknya Harry Potter banget gitu Tapi ini sumpah Kalau malem-malem Serem juga sih Berasanya kayak bakal ada Falak muncul gitu Tapi disini emang Gak tau Mengingatkan aku pada Harry Potter gitu Dan memang katanya Salah satu adegan Harry Potter Diambil di Gereja Katedral Cuma kayaknya bukan Katedral ini sih Aku sempat salah Aku pikir disini gitu Tapi mirip sih Nah, terus ini udah Balik deh Ke London Dan ternyata London itu Ya Inggrisnya tuh Macet juga sih Sama aja Waktu kan juga naik bus Busnya macet Lama banget gitu Jadi kayaknya Cepetan jalan gitu Waktu itu Oke, sekian dulu Tapak tilas Trip aku ke Inggris Di tahun 2018 Semoga Pandemi ini Cepet selesai Supaya kita bisa cepet Jalan-jalan lagi gitu Karena emang udah Udah mumet nih Otak pengen Jalan-jalan lagi Oke, sekian dulu Videonya Kalau kalian suka Boleh like Share, komen Dan pastinya Subscribe ya Oke then See you next video Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa sub indo by broth3rmax